Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasuh Ibu Naibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabdihar Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah ke-24 Pada makolah ke-24 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Saya ulangi Asal dari semua kesalahan adalah cinta dunia Wa'aslu jami'il fitani dan asalnya semua fitnah adalah Man'ul Nusri wa'zakati mencegah seper-sepuluh dan zakat Kaum muslimin rahimahumullah disini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menyampaikan Sebuah hadis kepada kita bahwa asalnya semua keluputan kita adalah Jadi kalau kita melaksanakan kesalahan sekecil apapun apalagi yang besar Kalau kita runut nanti ujungnya akan ada kaitannya dengan cinta dunia Begitu pun Wa'aslu jami'il fitani man'ul Nusri wa'zakati Asal dari semua fitnah adalah man'ul Nusri wa'zakati mencegah seper-sepuluh Jadi kita tidak mau zakat, tidak mau berdekat Itu bisa menjadi salah satu sebab itu Dengan kata lain, ketika terjadi satu fitnah apapun itu Baik besar maupun kecil Kalau di runut nanti ujungnya akan ada keterkaitan dengan yang disebut Man'ul Nusri Mencegah apa, tidak mengeluarkan seper-sepuluh Dari harta yang kita peroleh Atau tidak mengeluarkan Sekarang mari kita lihat Apa kata Imam Nawawi al-Bantani mengenai hasil ini Wal makolatu utai makolah ar-robingu kangka Ar-robingu wal nge-serunakan Nomor 4 Mukuru iku kolawis dawuh Sopo'an Nabi Yutani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aslu jami'il khopo'ya Utawi asaleh sekabiane Keluputan iku hubhud dunia Cinta dunia Wahia utawi dunia Iku ma'barang sema'zada Lalu apa yang disebut cinta dunia Cinta dunia yang membuat kita itu melakukan banyak kesalahan Jadi yang disebut dunia Duniawi Itu sesuatu yang melebihi dari kebutuhan kita Kalau kita sehari butuh 100 ribu misalnya Kalau kita punya uang 300 ribu maka yang 200 ribu itu berpotensi menjadi sumber kesalahan Tetapi kalau ada orang sehari butuh sejuta Lalu dia punya uang 3 juta Maka yang 2 juta yang berpotensi menjadi sumber kesalahan Jadi besar kecilnya nilai kebutuhan seseorang itu kan berbeda-beda Ada yang sehari 100 ribu Ada yang sejuta Ada yang 100 ribu Ada yang miliar Jadi ketika kita melihat orang lain punya uang miliaran rupiah Jari miliaran rupiah Kita tidak bisa mengatakan Oh itu duniawi Oh itu kebutuhannya Tidak Siapa tahu kebutuhan dia memang seperti itu Sementara kebutuhan kita paling hanya 1 juta sehari Jadi itu relatif ya Lalu Jadi kalau ada seseorang tidak mengeluarkan zakat 10% Tidak mengeluarkan sedekah 10% Itu bisa menjadi sikal bakal terjadinya fitnah pada dirinya dan pada lingkungan Dalilnya mana ini Tentu kalau secara itu zakat tidak ada aturannya masing-masing Zakat perdagangan sekian persen Zakat tanaman sekian persen Tidak ada ketentuannya Tapi secara tasawuf tentu disini dikatakan Kalau kita tidak mengeluarkan sampai 1 persepuluh dari harta kita Baik berupa zakat sedekah maupun infak Maka berjadinya bisa menjadi sebab terjadinya fitnah Wahada utawi iki kalimat iku min adbina'an saking ngatokkan alal khos ngatabekos Li annal usro trono setuhune Sepersepuluh iku khosun khusus di zuru iklawan zakat Tanaman waktimari lan buah-buahan Wa zakatu ale utawi zakat Dengan kata lain bahwa kita mengeluarkan harta itu ada yang 1 persepuluh Ada yang tidak 1 persepuluh Tetapi kalau kurang dari 1 persepuluh Hati-hati jangan sampai itu nanti menjadi fitnah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa alaikah subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna keantastami'ul alim Wa tub'alainna Inna keantastawaburrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa al-affaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton